Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Bila ingin menjadi seorang perawat dialisis Harus menempuh pendidikan lagi Sekolah lagi sekarang 6 bulan Dan baru nanti dapat sertifikat Oke, berarti kalau tanpa ada itu Berarti mereka tidak bisa untuk menjadi perawat dialisis Benar, untuk mengikuti pendidikan pun punya syarat Oh, tidak ada syaratnya Iya, benar Jadi untuk teman-teman perawat Yang misalkan ada minat untuk mengambil spesialis dialisis ini Jadi teman-teman harus syaratnya itu Salah satunya punya pengalaman di unit khususnya Di unit atau di ruangan operasi Atau di unit IGD Atau di ruangan ICU Seperti itu, minimal 2 tahun Jadi ketika ada rekomendasi itu Dari pihak instansinya Itu baru bisa didaftarkan Oke, berarti sebelumnya pun juga harus Basicnya itu sudah terbiasa dengan Menghadapi pasien-pasien Pasien yang di ICU Pasien ICU, terus juga IGD Oke, berarti kalau perawat yang di ruangan-ruangan Perawatan biasa Mungkin baru 1 tahun Atau di bawah 2 tahun Belum bisa berarti Belum bisa Oke, berarti harus cepat-cepat nih Mungkin ada yang sekarang sudah Baru jadi perawat Pengen jadi perawat dialisis Harus langsung ngomong nih Sama pihak rumah sakitnya Tolong kasih saya di ruang ICU Selama 2 tahun di ruang ICU Nah, berarti kalau dulu Mbak Zoe ini selama 2 tahunnya memang Biasa di ruang ICU, IGD Iya, seperti itu Karena saya kan begitu terjun Saya sempat dikasih juga Di ruangan khusus Dan juga kita Biasanya itu dari kampus Kita punya bekal pelatihan Kayak pelatihan-pelatihan BTCLS Terus resusitasi Itu lain lagi Saya tahu cuma BCL Aku nggak cerita lesari Itu lain lagi nanti Perawatnya Perawat khusus IGD Itu punya kompetensinya juga Oh, ada lagi Ada lagi Perawat ruang operasi juga punya Perawat ICU juga punya pelatihannya Perawat anestesi juga ada lagi Banyak Saya kira ini Begitu ke rumah sakit Oh, semuanya perawat Udah sama aja Mungkin dinasnya Bulan ini Distaikan di ICU Bulan depan Di IGD Ternyata nggak seperti itu ya Tidak Jadi Masing-masing punya kompetensinya Yang sudah melalui Proses-proses Pembelajaran Sehingga mereka Dinyatakan kompetensi Untuk di bidangnya Baru mereka diterjunkan Ke unitnya Oke, berarti dari mulai Semenjak Sekolah dulu Kuliah dulu Memang sudah Difokuskan gitu Tertariknya kemana Ya, benar Sudah dibekalin Mbak Zuni agak sedikit Berbeda ya tertariknya ya Ke yang Sifatnya arjen-arjen Nah Balik lagi Memang takdir ternyata ya Dari zaman kuliah Sudah tertarik sana Dan sekarang Akhirnya terjun menjadi Perawat dialisis Nah Kalau menjadi seorang Perawat dialisis Ini kan otomatis Ini kan otomatis Bebannya Bukan hanya terhadap pasien Tapi juga terhadap Keluarga pasien ini Ya Karena kan keluarga menyerahkan Tolong dong dibantu Keluarga saya Gitu Nah otomatis kan punya Double Bebannya ini Terhadap pasien Sama keluarga pasien Boleh ceritakan Mbak Ini gimana nih Kisah-kisahnya Sebagai Seorang Perawat dialisis Mungkin bukan hanya Ke pasien Tapi juga ke keluarga pasien Gimana ya Ketika kita menerima pasien Pasien itu kan Otomatis tidak sendiri ya Benar Jadi Di dalam mengedukasi pasien pun Kami selalu menekankan Dukungan keluarga itu Nomor satu Oke Ya Jadi otomatis Memang kita sangat membutuhkan Orang yang keluarga Yang menampingi pasien tersebut Nah Jadi Kita Perlakuan kita sama Seperti itu Bagaimana kita memperlakukan pasien Kita harus memperlakukan pasien Dengan baik Begitupun juga dengan keluarganya Oke Karena nanti yang akan berperan penting juga Selain perawatnya Yaitu keluarganya Oke Benar Begitu pulang di rumah Ya ngurus lagi Keluarga sebagai perawat Iya benar Jadi selain mengedukasi pasien Juga kita mengedukasi keluarga pasien Ya Bagaimana penampingannya di rumah Bagaimana dietnya Bagaimana cara kasih supportnya Gitu Oke Berarti pada saat proses Misalnya tadi Cuci darah segala macam Keluarga pasien juga Boleh diajak Ngelihat oh ini prosesnya Boleh Tindak-tindakannya Boleh tetapi pada saat tindakan Keluarga itu silahkan menunggu di ruang tunggu Karena itu adalah ruangan tindakan Tetapi setelah selesai tindakan Keluarga boleh mendampingi Karena pasien juga nanti Mau makan Mau minum Atau mau cerita Misalkan Boleh didampingi Oke Nah kalau menjadi seorang perawat dialisis Mbak Zu ini sudah berapa lama Mbak? Saya menjadi perawat dialisis itu baru Oke Baru umur 5 tahun Baru umur 5 tahun Ini kalau anak-anak sudah bisa main bola Ini 5 tahun Bukan lagi kategori baru ini Berarti bisa dikatakan sebagai senior Perawat dialisis Belum Oh belum ya Kalau senior berarti berapa? 50 tahun? Udah Udah banyak yang berpuluh-puluh tahun loh Sebenarnya di Bengkulu ini Oh di Bengkulu sudah banyak bagian perawat dialisis? Senior saya itu banyak Di berbagai rumah sakit Yang di lingkungan di Bengkulu Yang punya ini di hemodialisis Jadi Saya juga Pernah Waktu kuliah Dosen saya Ternyata itu perawat dialisis Dan sampai saat ini Alhamdulillah saya mengikuti jejak beliau Oh oke Dia adalah Ketua Himpunan kita Ketua Ikatan perawat dialisis Indonesia Pengurus wilayah Bengkulu Oh oke Itu dosen saya dulu Berarti Jadi dia udah lama dong Saya aja udah Saya aja udah 5 tahun Apalagi beliau gitu Pada saat zaman kuliah Sudah ketemu Beliau sudah menjadi perawat dialisis Iya bener Sekarang juga Ternyata beliau sebagai ketua Ikatan Ikatan perawat dialisis Indonesia IKPDI berarti IBDI Ikatan perawat dialisis Indonesia Nah kalau di IBDI sendiri nih Berapa orang sebenarnya mbak Secara keseluruhan Secara keseluruhan Berapa ratus ya Banyak berarti di Bengkulu ya Sudah lumayan banyak Sekitar dua ratusan ada mungkin Oke Di Bengkulu Karena Perawat dialisis di Bengkulu Yang terhimpun dalam Organisasi profesi kita itu Sudah ada beberapa rumah sakit Kurang lebih 9 rumah sakit Oke di seprovinsi Bengkulu ini Oke nah kalau di tempat Mbak Zuh sendiri Dinas ini di rumah sakit Rafesia ya Nah kalau di Rafesia sendiri Berapa orang timnya Di Rafesia itu ada 7 orang perawat 6 orang itu sudah Melakukan pendidikan semua Satu orang lagi masih menempuh pendidikan Yang saat ini mengikuti kurukulum yang baru Jadi lumayan lama Yang 6 bulan itu ya Jadi lumayan lama Dia merantau Oh ini harus ke luar kota Bengkulu Berarti dong Kalau untuk pendidikan Karena untuk penyelenggara pelatihan Kan itu Ada kriterianya Ada Instansinya Jadi Enggak semua Oke Berarti sudah Yang pertama kriterianya wajib 2 tahun di unit khusus Iya benar Yang kedua harus Yang merantau Ada rekomendasi Rekomendasi Oh oke Jadi ternyata ini cukup Menempuh jalan yang panjang juga dong Untuk menjadi seorang perawat dialisis Iya dong Penuh dengan perjuangan Dan pembelajaran Dan juga pembelajaran Nah kalau Untuk penanganan sendiri ini kan Kalau Mbak Zu Di rumah sakit Rafesia Ada 7 orang Berarti total sama Mbak Zu ya Sebagai Ketua Iya benar ya Ketua perawat dialisis Di Rafesia Iya Benar Waduh Ibu ketua ini Ketua tim Nah Kalau perawat pada umumnya Kan yang kita tahu Mereka terbagi Mungkin ada shift Pagi Siang Malam Nah kalau perawat dialisis ini Pakai Ada shift-shift seperti itu juga Iya Ada Kalau di kita itu ada shift pagi Dan siang Oke Tetapi di luar itu juga ada Jadwal yang on call Suatu ketika dibutuhkan Untuk kegiatan Tindakan yang urgent Yaitu Kita harus Siap sedia Oke berarti hanya Dua shift Iya Untuk sementara Oke Mudah-mudahan Tiga shift nanti ya Karena Tengah malam tidur Tiba-tiba di call Iya Pernah Oh Ini berarti menjadi cerita seru juga Itu sudah Sudah hal yang biasa Kalau bagi seorang perawat Oh Menjadi seorang perawat dialisis Yang harusnya kita lagi Liburan Atau lagi Nyantai-nyantai Tengah malam tidur Di rumah gitu Tau-tau di call Mau gak mau Kalau seperti itu dong Iya Harus Karena memang Tugas kita Jadi ya Profesi kita Tugas kita Harus kita laksanakan Mau jam 4 subuh Mau Misalkan kita udah Pas pulang jam 8 malam Tiba-tiba jam 1 Ada panggilan Jadi ya Resiko Seperti itu Resiko pekerjaan Nah pemirsa opini Jangan kemana-mana Kita akan cari tahu nih Cerita-cerita seru Sebagai seorang perawat dialisis Itu seperti apa Tetap Stand by terus Di opini Terima kasih